Orang yang sudah wafat masih bisa lihat orang yang hidup, betul gak? Masih bisa mendengar ucapan orang yang hidup, setuju? Setuju gak? Itu akhidah, lusun awal jamaah Makanya kita ke kuburan, kita disuruh kasih salam Assalamualaikum, ya ahlal kubur, minal muslimi, nawal muslimah Pasti dia jawab apa enggak itu? Jawab, cuman jawabannya tidak diperdengarkan Kalau diperdengarkan, loncatlah kita Bagi Rasul wafat dari Senin, tapi dikubur dari Rabu Alasan utama adalah sahabat tidak tahu bagaimana cara menguburkan seorang Nabi Itu alasan utama Pertama ya itu, kedua memang mereka sedang susah lah, sibuk, semua bingung Abu Bakar Siddiq bingung, ya semua merasa kehilangan Umar bin Khotob malah ngancam, siapa bilang Nabi mati, wafat Saya potong tangan sama kakinya, menjadi timun segalian Kira-kira begitu Sampai ditampar sama Abu Bakar Siddiq dolar Dibacakan Wama Muhammadun illa Rasul Dibacakan ayat itu Baru Umar bin Khotob terduduk di tanah Sadar bahwa Nabi wafat Memang mereka galau, sibuk, sedih Tapi alasan utama Dari banyak alasan-alasan Mereka tidak tahu bagaimana cara menguburkan seorang Rasul Sehingga ketika musyawarah Ada yang mengusulkan supaya Nabi dikubur di Mekah Dekat Ka'bah Jadi ada yang bilang, wah sana itu 9 hari Kasian jenazah Rasulullah 9 hari Baru dikubur di Mekah Bahkan ada yang mengusulkan dikubur di Palestina, di Tanah Berkah Bajidil Aqso Wah itu lebih parah lagi Bisa makan waktu 2 minggu Perjalanan Datanglah Siddiq Nabi Bakar membawa satu hadis Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda Rasul itu diwafat Dikubur di tempat wafatnya Makanya Nabi tidak dibaki Kuburan sahabat kan di bukit baki Nabi di rumah Ibunda Aisyah Wafat di situ, di situ dikubur Jadi Dalam kitab Luk-luk wal marjan juga ada dijelaskan Bahwa Nabi Musa itu Kata Nabi Sedang berdiri di tanah Berbukit Tanahnya berwarna merah di Palestine Kemudian datang Melekat Maut Singkat cerita Melekat Maut mencabutlah Nyawa Nabi Musa Saya tidak ceritakan panjang-panjang Kemudian beliau tersungkur Jatuh di tanah merah itu Maka kata Nabi Seandainya saya ada di situ Dengan kamu Saya bisa tunjukkan di mana tempat Nabi Musa wafat Dan beliau dikubur di situ Yang sekarang jadi Sebuah masjid Di Palestina Kuburan Nabi Musa di situ Artinya begini Nabi itu dikubur Di mana dia wafat di situ dikubur Oleh karena itulah Kemudian diputuskan Setelah hari Rabu itu Rasulullah dikuburkan Di tempat wafatnya Wafatnya itu di Tempat tidurnya Siti Aisyah Maka Nabi digeser Tempat tidurnya Di tempat wafat Nabi itu Dibuat lobang Kemudian Nabi dikuburkan lagi Di tempat wafatnya itu lagi Belakangan nanti Abu Bakar Siddiq Minta dikubur di situ Kan rumahnya Siti Aisyah Kamar tidur beliau itu Kamar utamanya Maka kemudian Abu Bakar Siddiq Dikuburkan dikubur Sebelah kuburan Nabi Di kamar tidur Ibu Nabi Aisyah Karena itu bapak beliau Abu Bakar Siddiq Bapaknya Rasulullah Suaminya Tinggal satu tempat lagi Maksudnya untuk Siti Aisyah Ibu Nabi Siti sendiri Tapi kemudian Umar bin Khotob Ditikam waktu jadi Imam sholat Putus-putus usus beliau Kemudian beliau minum Keluar air Dari perutnya itu Minum Nabis Keluar Minum susu Keluar susu Maka Umar bin Khotob bilang Saya gak ada harapan lagi Susu udah putus-putus Maka beliau minta Anaknya Abdullah bin Umar Datang sama Ibu Nabi Aisyah Bilang Umar bin Khotob Minta izin Dikuburkan di sebelah Orang yang paling dicintainya Yaitu Baginda Rasul Dengan Abu Bakar Siddiq Radilanhu Jangan kau bilang Umar bin Khotob Khalifah jangan Bilang Umar bin Khotob saja Jangan bawa-bawa Khalifahnya Maka anak beliau datang Wahai Ibunda Bapak saya Umar bin Khotob Hari ini Tidak terluka Dan kemungkinan besar wafat Beliau mengutus saya Untuk minta izin Dikuburkan di kamar Ibunda Aisyah Di rumah Ibunda Aisyah Di sebelah Sayyidina Abu Bakar Kekasihnya dan Baginda Rasulullah S.A.W Ibunda Aisyah mengatakan Sebetulnya itu untuk saya Saya mau kuburkan di situ Di samping bapak dan suami saya Tapi karena yang minta Umar bin Khotob Saya tidak berani menolak Nah itulah hebatnya orang dulu Mendulukan orang Maka bolehlah Maka tanah yang untuk Kuburan Ibunda Aisyah Dikuburkanlah di situ Sayyidina Umar bin Khotob Radhiallahu anhu Radhiallahu anhu Apa kata Ibunda Aisyah Saya setiap hari Masuk ke kamar itu Ziarah kubur Bapak saya Dan suami saya Setiap hari Orang dalam rumahnya kan Kamar pertama Kamar kedua Kamar pertama Tapi setelah Umar bin Khotob Dikubur di situ Tidak pernah Saya masuk ke kamar itu Untuk ziarah Melainkan saya menutup Seluruh tubuh saya Dengan sempurna Jadi pakai cadar Kenapa? Karena ada Umar bin Khotob Di situ Bukan mahrum Sampai sebegitunya Ibunda Aisyah Memelihara auratnya Umar bin Khotob sudah wafat Iya tapi kan bisa lihat Orang yang sudah wafat Masih bisa lihat orang yang hidup Betul gak? Masih bisa mendengar Ucapan orang yang hidup Setuju? Setuju gak? Itu akhidah Rasul nawal jamaah Makanya kita ke kuburan Kita disuruh kasih salam Assalamualaikum Ya ahlal kubur Minal muslimi Nawal Muslimah Pasti dia jawab apa enggak itu? Jawab Cuma jawabannya Tidak diperdengarkan Kalau diperdengarkan Loncatlah kita Ibunda Aisyah mengatakan Setelah Umar bin Khotob Dikuburkan di situ Tidak pernah saya masuk Ke kamar itu lagi Untuk ziarah ke kubur Bapak dan suami saya Baginda Rasul Melainkan saya menutup Aurat secara semu Warna Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih atas dukungan Lebe Terima kasih atas ujungan Lebe Terima kasih atas dukungan Lebe